Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali ya di Matematika Arif Oke, dalam part 1 video ini kita akan membahas soal-soal logaritma ya Prediksi soal ujian atau ulangan ya Oke, nomor 1 nya ini bagaimana cara menjawabnya Disini 11 log X sama dengan B 10 X log 100 Nah ini, yang ininya teman-teman atau adik-adik bisa kita ubah dulu Jadi X disini sama dengan 10 nya ini Disini jadi bilangan pokok, B nya ini jadi pangkat Jadi bisa kita buat seperti itu Nah ini kita substitusi masuk ke dalam sini Jadinya itu seperti ini 10 dikali X nya itu kita ubah saja Disini adalah 10 pangkat B Disini pangkat 1 ya Disini log, disini 100 ya Jadi disini kalau kita buat lebih sederhana lagi Ini 10 pangkat B ditambah 1 Disini log, ini 10 pangkat 2 ya teman-teman atau adik-adik ya Jadi disini bisa kita buat begini 2 per B ditambah 1 Ini berdasarkan sifat logaritma ya teman-teman atau adik-adik ya Ini dikali bukan sama dengan disini 10 log Nah ini basis dengan numerus nya sama artinya 1 Jadi disini saya dalam burung 1 Jadi disini ya 2 per B tambah 1 kali 1 ya 2 per B tambah 1 saja jawabannya ya Jadi disini jawabannya adalah A Nomor 2 Nah disini log X sama dengan sekian Dipenuhi untuk X sama dengan Nah disini nilai X yang ditanyakan ya teman-teman Nah bagaimana cara menjawabnya itu begini Disini log X kita pasang saja dulu disini sama dengan Disini log 8 Sepertiganya disini berubah jadi pangkat Kemudian disini ditambah log disini log 9 ya teman-teman atau adik-adik ya Kurang log 27 disini pangkat 1 per 3 Nah ini sebenarnya ini log yang ini 8 ini kan 2 pangkat 3 teman-teman Disini adalah tutup kurung pangkat 1 per 3 Disini ditambah log 9 nya kita biarkan saja Disini log 9 Kemudian disini log disini 27 ini 3 pangkat 3 ya Tutup kurung pangkat 1 per 3 Nah ini bisa kita coren dengan ini ya Ini juga bisa kita coren Jadi disini log 2 Kemudian ditambah log 9 Dikurang log 3 Nah begitu ya Nah ini teman-teman bisa kita sederhanakan lagi Karena disini basisnya sama Disini sebenarnya disini basis 10 Disini ada 10 Disini ada 10 Disini ada 10 Tapi kita tidak tulis basisnya ya teman-teman atau adik-adik ya Jadi bisa kita langsung tulis saja disini Log X saya sambung di atas saja Ini sama dengan log 2 Karena disini positif 2 nya itu di atas Kemudian dikali dengan 9 Per Nah ini 3 kita taruh di bawah sini ya Nah ini bisa kita coren Ternyata ini adalah 3 Jadi disini X nya itu sama dengan Kita ambil saja disini Ini kita samakan Jadi 2 kali 3 6 ya X nya sekali lagi sama dengan 6 ya Jadi disini bagian B Oke kita lanjut saja ke nomor 3 nya Teman-teman ini bagaimana cara mencari tahu nilai A nya Yaitu begini Ini kan disini basisnya sama teman-teman Jadi bisa kita buat begini Ini A log disini Ini sebenarnya yang ini dulu ya Ini saya buat seperti dulu ini A log Disini 27 27 3 pangkat Ini 3 pangkat berapa ya 3 pangkat 3 Disini tutup kurung Disini 2 nya ini pindah kesini Jadi boleh kita buat seperti itu Nah ini 81 Ini kan 81 Ini adalah 3 pangkat 4 Kita langsung saja tulis seperti ini teman-teman Atau adik-adik ya Nah yang dibawah sini Yang dibawah per itu yang bertanda negatif Yang ini Jadi disini 3 pangkat Ini 2 kali 3 Kalau kita kali masuk ini 6 ya Jadi disini 3 pangkat 6 Ini 27 Yang ininya positif Berarti di sebelah atas ya Jadi disini 3 pangkat 3 Kemudian disini di kali 243 ini 3 pangkat 5 ya teman-teman Atau adik-adik ya Disini sama dengan 6 Jadi disini A log Ini berapa ya Ini 3 pangkat 6 Ini bisa kita coret disini Jadi disini tinggal 3 pangkat 1 Ini bisa kita coret dengan ini Disini 3 pangkat 2 jadinya Jadi disini 3 pangkat 4 ditambah 2 Berarti disini adalah 6 Ini sama dengan 6 ya Nah ini bisa kita buat seperti ini Jadi 3 pangkat 6 itu sama dengan A nya ini disini Jadi pangkat Jadi bilangan pokok ya 6 yang ini teman-teman Itu jadi pangkat disini Nah ini pangkatnya sama Jadi bisa kita ketahui bahwa A nya itu sama dengan 3 A nya sama dengan 3 itu adalah bagian B Nomor 4 Nah ini bagaimana cara menjawabnya Log 2 diketahui itu adalah 0,3 sekian ya Log 50 Nah log 50 ini Ini teman-teman bisa kita buat seperti ini Ini kan log 10 Atau begini saja 2 ditambah log 25 ya Jadi log 2 nya kan sudah ada Tinggal kita substitusi masuk ke sini Nah saya buat begini dulu Log 2 ditambah Log 25 ini kan teman-teman adalah Log 5 pangkat 2 nya 2 nya kita kali ke depan Jadi disini log 2 disini ditambah 2 log 5 Jadi bisa kita buat seperti itu Nah bagaimana caranya supaya muncul log 2 disini Yaitu begini Ini log 2 ditambah 2 dikali Log 5 ini adalah ini teman-teman Log 10 dibagi 2 Nah bisa kita tulis seperti itu Jadi kita lanjutkan disini Ini sama dengan log 2 ditambah 2 dalam kurung Ini log 10 Log 10 dikurang Ini log 2 Bisa kita tulis seperti itu ya teman-teman Sama dengan disini Ini log 2 nya Kemudian disini kita kali masuk 2 nya Ini 2 log 10 Disini dikurang 2 log 2 ya Nah ini teman-teman bisa kita coret disini Disini juga bisa kita coret Jadi disini tinggal min log 2 ya Oke disini sama dengan 2 log Ini log 10 Nah log 10 itu adalah 1 teman-teman Kalau kita kali 2 berarti 2 2 dikurang Log 2 itu adalah 0,30103 Sama dengan 1,69897 Jadi disini jawabannya adalah C ya teman-teman Nomor 5 Nah ini bagaimana cara menjawabnya Nilai dari Nah sama dengan berapa ya Dan seterusnya ya Nah disini 5 Disini ini 25 yang ini Yang ini teman-teman 25 dan 16 Ini 5 pangkat 2 Kemudian disini log Ini adalah 4 pangkat 2 Jadi ini sebenarnya bisa kita coret saja begini ya Jadi disini ditambah 9 Disini 3 Disini log 3 pangkat 1 per 2 Akar itu pangkat 1 per 2 teman-teman Disini dikurang Nah ini bisa Naik lagi Naik lagi Jadi disini jadinya 3 log 9 Jadi 1 per 9 log 3 Itu bisa kita tulis 3 log 9 Jadi bisa seperti itu ya teman-teman Atau adik-adik ya Nah disini 5 pangkat Ini teman-teman Ini kita tulis saja disini Ini 5 Disini log 4 Ditambah disini Ini kan 9 Ini sebenarnya Ini teman-teman Ini adalah 3 pangkat 2 Disini ya 3 pangkat 2 Kemudian disini dikali Kita kali masuk saja Disini 3 log 3 pangkat 1 per 2 Disini dikurang Ini 3 log Ini 9 Ini 3 pangkat 2 ya teman-teman Jadi kalau kita kali ke depan nanti Itu jadinya minus 2 disini Kita sambung di bawah sini saja Teman-teman Ini sama dengan yang ini Jadi jawabannya itu langsung 4 ya Disini 4 dicambah Ini 2 nya pindah kesini Dia jadi pangkat Berarti ini bisa kita coren dengan ini Jadi disini 3 pangkat 3 Disini kan sama Yang ini dengan yang ini sama Jadi kita bisa langsung tulis disini 3 dikurang Ini 2 nya kita kali ke depan Jadi disini 2 3 log 3 berarti 1 disitu Kita tulis saja seperti itu Jadi disini 4 tambah 3 Ini 7 dikurang 2 Berarti jawabannya adalah 5 ya teman-teman ya Yaitu adalah C Oke kita lanjut ke soal berikutnya Jika A log sekian ya Sama dengan 2 Makan nilai A Yang memenuhi adalah Nah oke Kita cari saja teman-teman Nah kita harus mengetahui bahwa 1 dikurang 3 log Disini 1 per 27 Saya langsung 3 pangkat 3 Ini sama dengan A yang ini Ini pindah kesini Dia jadi Bilangan pokok Dan 2 ini jadi pangkat Bisa kita tulis seperti itu ya teman-teman Jadi disini A pangkat 2 itu Sama dengan Ini kan 1 dikurang Ini 3 pangkat Minus 3 Ini sebenarnya Saya tulis langsung disini saja 3 pangkat minus 3 Jadi minus 3 nya itu kita kali ke depan Dapatnya disini positif 3 Disini 3 log 3 sekarang Ini basis dengan numerusnya sama Jadi ini hasilnya 1 Jadi disini A pangkat 2 4 ya Jadi A nya itu adalah Sebenarnya disini plus minus 2 A itu lebih besar dari 0 Berarti kita harus ambil A yang positif 2 nya ya teman-teman Atau adik-adik ya Ini jawabannya apa ya Oh bagian C ya Oke kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 7 2 log 3 sama dengan M Maka 27 log 12 Ini bagaimana Nah kita munculkan saja disini teman-teman 2 log 3 itu di dalam sini Bagaimana caranya ya begini Ini 27 ini Ini adalah 3 pangkat 3 Disini log Disini log 12 12 itu adalah 4 dikali 3 Disini pangkat 1 tentunya ya Nah ini 1 per pangkat ini Dengan ini Ini 1 per 3 Disini 3 log Disini dalam kurung Ini log 4 Ditambah 3 log 3 Begitu Jadi disini 1 per 3 Ini 3 log 4 ini 4 ini sebenarnya 2 pangkat 2 teman-teman 2 ini kita kali ke depan Berarti disini adalah 2 2 3 log Disini 3 log 2 tentunya ya Disini adalah tambah 1 pasti ya Disini 1 per 3 Disini 2 Nah 3 log 2 Yang ada di soal itu 2 log 3 Bagaimana caranya supaya muncul Kita buat seperti ini saja Nah ini numerusnya disini Dia jadi basis disini teman-teman ya Disini log Yang tadinya disini basis Dia jadi numerus disini 3 Begitu disini ditambah 1 Mengapa bisa seperti itu Ini adalah sifat logaritma ya Jadi dihafal saja Mengapa bisa seperti itu dihafal saja ya Oke kita Substitusi saja masuk 2 log 3 sama dengan M disini Jadi disini 1 per 3 Ini 2 nya kita kali ke sini Ya 2 per Ini adalah M disini Tambah 1 tentunya ya Nah ini Kita kali masuk saja 1 kali 2 Itu 2 Disini M kali 1 ya Jadi disini adalah M ya Kemudian di bawah sini Per 3 M Ini jawabannya 2 ditambah M 2 ditambah M Per 3 M Ini bagian D ya Jika 9 log 8 sama dengan P Maka 4 log 1 per 3 itu bagaimana Nah 9 ini teman-teman adalah 3 pangkat 2 Kemudian log 8 ini 2 pangkat 3 Ini sama dengan P ya Nah 3 per 2 Ini per 2 ya Jadi 3 per 2 Disini 3 log 2 itu sama dengan P Jadi disini bisa kita ketahui bahwa 3 log 2 itu Ini sama dengan Ini kita balik saja ini teman-teman Jadi disini 2 per 3 P Nah ini modal kita Untuk menjawab soal ini Nah bagaimana caranya Supaya muncul disini teman-teman Kita munculkan saja Saya ganti tintanya dulu Jadi ini 4 yang ini Ini 4 kan 2 pangkat 2 Disini log 1 per 3 itu 3 pangkat Min 1 Jadi minnya Min 1 nya Dengan 2 nya Ini kita tulis begini saja Min 1 per 2 Disini 2 log 3 Ternyata disini 3 log 2 Nah bagaimana cara merubahnya Gampang sekali teman-teman Disini min 1 per 2 Dikali buat seperti ini saja 1 per ini Kita balik saja disini Maksudnya disini Yang tadinya disini adalah numerus Berubah jadi basis Jadi disini 3 log Nah ini 2 Jadi disini basisnya berubah Jadi numerus disini teman-teman Jadi bisa kita tulis Min 1 per 2 Dikali saya sambung disini ya 1 per Nah ini 2 per 3 p Jadi boleh Seperti itu Nah ini sebenarnya Bisa kita tulis begini Ini min ya 2 kali 2 Itu adalah 4 3 nya naik ke atas Berarti 3 per 4 p Ya boleh Seperti ini Ini jawabannya bagian mana ya teman-teman Min 3 per 4 p Min 3 per 4 p Ini bagian B ya Oke 1 per 5 p 4 p selamat menikmati